Pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api kembali terjadi di Ibu Kota. Meskipun motor selamat dari pencurian, namun pelaku pencurian sempat menembak seorang warga. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menggelar olah TKP kasus pencurian motor dengan senjata api di Jalan Jambrut, Seneng Jakarta Pusat siang tadi. Di lokasi ini olah TKP difokuskan pada lokasi parkir motor yang menjadi sasaran aksi pencurian pelaku. Dari kamera pengintai CCTV milik rumah seorang warga, terekam kedua pelaku datang ke lokasi dengan perboncengan motor. Saat akan mencuri motor, aksi keduanya dipergoki warga. Khawatir diamuk masa seorang pelaku pencurian menghancungkan senjata api sebelum melepaskan tembakan ke arah warga. Akibatnya seorang warga ditembak pelaku di bagian perutnya dan harus menjalani perawatan intensif di RSJM Jakarta Pusat. Saat ini polisi masih menyelidiki keberadaan kedua pelaku pencurian bersenjata api yang kini berstatus buron. Sebelumnya Polda Metro Jaya menarik 1.428 pucuk senjata api dan senjata airsoft gun yang beredar di masyarakat. Diduga kepemilikan senjata secara ilegal ini terkait 549 kasus kejahatan di Jakarta dan sekitarnya yang tercatat hingga bulan September ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, MNC Media melaporkan.